Halo, KonoFriends! Dengan Kak Arian di sini, pada video kali ini, Kakak bakal bahas lagi nih... ...soal asli UTBK pengetahuan kuantitatif di tahun 2021. Materinya itu lebih tepatnya adalah persamaan kuadrat. Oke, kita cus ke soal ya. Di sini, jika X1 dan X2 memenuhi fx dikuadratkan, penulisannya juga bisa seperti ini, teman-teman. Jadi, jangan bingung ya. Nah, kalian juga ditulis seperti ini. Jadi, jangan terkecoh ya. Min 3fx sama dengan min 8. Dengan fx-nya itu adalah setengah X min 1. Yang ditanyakan adalah hingga dari X1 dikali X2. Oke, untuk menjelaskan soal ini, kita butuh formula persamaan kuadrat ya. Di sini ya. Oke, jadi kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan X1 dan X2-nya itu akar-akar persamaan, maka berlaku ini. Nah, yang kita pakai itu bakalan ini nanti ya. Soalnya yang ditanyakan X1 dan X2. Oke. Sekarang, langkah pertama adalah kita input dulu aja si fx-nya ke persamaan ini. Berarti kalau kita punya fx kuadrat atau f kuadrat ini seperti ini. Min 3fx sama dengan min 8. Kita input aja ya, fx-nya itu adalah setengah X min 1. Berarti ini setengah X min 1 kuadrat min 3 setengah X min 1 min 8. Oke. Nah, ini kita kuadratkan ya. Kuadratkannya itu berarti setengah X min 1 dikali setengah X min 1 ya. Atau kita gunakan sifat kalau kita punya A min B kuadrat itu sama aja kayak A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat. Gitu ya. Berarti ini tinggal kita gunakan aja. Berarti setengah X kuadrat berarti itu seperempat X kuadrat ya. Setengahnya dikuadratin juga ya. Hati-hati ya. Terus ini berarti min 2 kali setengah X. X, X kali 1 berarti X doang. Ya, berarti ini adalah X doang. Min 1 kali min 1 atau min 1 kuadrat berarti plus 1. Oke. Ini tinggal kita kali pelangi. Jadi min 3 per 2 X plus 3 ya. Karena ini minus 3. Sama dengan min 8. Oke. Lalu ini kita dekatkan dulu ya seperempat X kuadrat. Atau supaya gampang ya. Supaya nggak pecah. Ini kita kalikan dulu dengan 4 ya teman-teman ya. Jadi ini kita kali 4 dulu ya. Kalau kita kali 4 semua ini jadi X kuadrat. Ini jadi min 4 X. Ini jadi plus 4. 4 bagi 2 itu 2 kali 3 6. Ya. 6 X. Ini 4 kali 3 berarti 12. Ini berarti min 8 kali 4 ya. Berarti jadinya 32 ya. Min 32. Nah ini kita kali 4 ya teman-teman ya. Kenapa kali 4 kak? Supaya nggak pecahan gini nih. Nanti pusing ngitungnya ya. Oke. Kita lanjut. Berarti di sini kita punya X kuadrat. Ya. Ini ada teman nih. Min 4 X dikurang 6 X. Kita dekatkan dulu ya. Berarti min 10 X. Ini ada 4 tambah 12. Berarti 16 ya. Berarti ini plus 16. Lalu ini min 32 nya kita pilih ke gini aja ya. Jadinya adalah positif 32. Berarti kalau kita terusin ini X kuadrat min 10 X. Ini jadi 48 ya. Nah. Berarti di sini kasusnya. Si A nya itu adalah 1 ya teman-teman ya. Karena koemisi dari X kuadrat itu kan si A nih. Berarti A nya 1. Yang ini berarti B nya itu min 1. Yang ini berarti C nya 48. Oke. Berarti kalau kita mau cari X1 dikali X2. Ya. Di sini aja katulisnya. X1 kali X2. Rumusnya adalah C per A. Ya. C per A. Berarti apa C per A? Itu adalah 48 per 1. Berarti 48. Udah. Jadi jawabannya ini. Jawabannya sih X. Gampang kan ya. Oke. Sampai sini dulu ya video kali ini. Lanjikan video kalian selanjutnya. Thank you. Bye.